Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini aku mau nge-review Dan nge-breakdown penjelasan jujur ya Dari film yang baru aja aku tonton Yaitu Kingdom of a Planet of the Apes Salah satu selanjutan sequel Dari franchise Planet of the Apes Bagi kalian yang mungkin Biar tambah oke nonton filmnya Boleh banget nonton-nonton film sebelumnya Tapi kalau kalian gak nonton film sebelumnya pun Tapi langsung nonton film ini Masih tetap connect kok ya Karena ini udah kayak cerita baru dan era Yang baru gitu teman-teman Oke tapi sebelum itu bagi kalian yang belum join grup Spoiler telegram Jokastoy segera join ya Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow Official Lekon TikTok dan Instagram Jokastoy Oke langsung aja kita bahas ya Jadi aku sudah nonton filmnya Di Vioscope dan aku rating film ini 7 out of 10 Jadi menurut aku rate-nya ini average rata-rata Middle mid storyline gitu ya teman-teman Jadi dari segi ceritanya pun Ini tuh kayak biasa aja Gak terlalu rumit untuk diikuti Seru Dan pastinya menghibur ya Tapi yaudah gitu Jadi gak terlalu rumit Dan gak terlalu kayak seru banget Seperti franchise atau film sebelumnya Dari Planet of the Apes ini Yang memang aku ngikutin banget Hati-hati ya bagi kalian yang belum nonton Nanti takutnya ke spoiler ya teman-teman Franchise sebelumnya yang era modern ya teman-teman Bukan yang versi zaman dulu Yang Rise Planet of the Apes Down of the Planet of the Apes War of the Planet of the Apes Itu tuh kayak tiga-tiganya Seru Di dalam satu filmnya tuh banyak konfliknya gitu loh Nah sedangkan film Kingdom of the Planet of the Apes Ini kayak konfliknya cuma satu doang Dan yang involve atau terlibat Dalam konflik tersebut juga Gak terlalu luas dan melebar gitu ya Kayak film sebelumnya yang membuat kita kayak tercengang-cengang Pas nontonnya Aku tau sih ini salah satu langkah dari 20th Century Fox maupun Disney Untuk mengembangkan franchise dan sequel dari Planet of the Apes ini Di akhir kita tau bahwa ini akan ada lanjutannya lagi Udah pasti banget ya teman-teman Karena inilah franchise paling menguntungkan 20th Century Fox dan Disney Jadi intinya konfliknya itu hanya ingin mengambil suatu teknologi atau enskripsi Mesin yang bisa menghidupkan satelit telekomunikasi planet bumi Untuk menghubungkan berbagai alat komunikasi Para manusia di planet bumi yang tersebar-sebar Yang masih survive atau selamat ya Dari event sebelumnya dimana ada virus Yang membuat malah evolusi manusia itu menjadi kebelakang Membuat tidak bisa berpikir dengan pintar Tidak bisa berbicara gitu Dan malah kebalikannya Apes atau Kralah yang menjadi pintar Dan malah menjadi mendominasi di planet bumi Tapi ternyata di film ini kita mengetahui bahwa Ada beberapa kelompok manusia dengan gen unik Yang gak akan terpengaruh oleh virus itu Salah satunya si cewek bernama si May ini Yang menjadi tokoh utama manusianya disini Nah selain dia itu mereka kayak pakai baju antivirus Antiradiasi lengkap ya teman-teman Nah ini si May ini mungkin salah satu manusia yang bisa survive di alam terbuka Tanpa terpengaruh virus Yang membuat ia menjadi berevolusi ke belakang Jadi manusia yang bodoh gitu Yang aku sukanya di film ini sih Ini filmnya ngambil set setelah Caesar itu mati ya teman-teman Dan dari Caesar mati generasi-generasi berikutnya Katanya sih ini tahun 2300 katanya ya Set waktunya Aku juga kurang paham yang jelas ini Eventnya dari yang film ketiga itu udah ratusan tahun mungkin Dimana manusia-manusia ini di planet bumi Ada kelompok manusia purba lah istilahnya Itu manusia yang bodoh Manusia yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa berpikir Serta manusia yang memiliki teknologi tinggi Ilmu Cara berpikir yang bagus seperti manusia normal Jadi ada dua kelompok disini Serta ada satu Apes atau Kera yang menjadi tokoh utama juga Yang dibuat kayak Caesar Tapi ini adalah tokoh lain namanya Noah Pintarnya sama Jiwa kepemimpinannya pun sama Rasa tanggung jawab Rasa melindungi Dan mukanya pun mirip banget sama Caesar guys Jadi kayak reinkarnasinya si Caesar itu ya teman-teman Kalau film-film sebelumnya kan konfliknya jelas ya Antara Apes dan Apes Apes dan manusia Tapi kalau Kingdom of the Planet of the Apes ini Ada dua konfliknya Noah dengan si Raja Apes Itu si Proximus namanya ya Kalau nggak salah Sama Noah serta si Mai ini Nah tapi lebih berfokus ke Noah dan Mai Kalau konflik dari segi internal para kera ini Lebih kayak kepemimpin diktator Yang nggak mencerminkan sama sekali kepemimpinan Seperti Caesar itu ya Yang rela berkorban saling melindungi dan saling memaafkan Itulah pemimpin ini diktator banget si Raja Proximus ini Kepada para bangsa Apes Nah itu lebih ke konfliknya kayak gitu ya Dengan haus akan teknologi dan pengen banget menghancurkan manusia gitu guys Nah kalau konflik dengan si Mai ini lebih kayak ke mengambil teknologi Atau inskripsi satelit itu Dari segi actionnya sendiri seru temen-temen ya CGI-nya sangat memanjakan mata sekali Sinematik, landscape, desain CGI Dari penampakan planet bumi Yang sudah ditinggali manusia Dan sekarang malah dihuni oleh tumbuh-tumbuhan Ini bener-bener memanjakan mata ya Apalagi CGI para Apes atau kerahnya ini Yang terkadang tingkah lakunya itu Membuat para penonton tertawa di bioskop Termasuk aku Tapi dari Kingdom of the Planet of the Apes ini Kita dapat beberapa fakta baru ya Tentang virus yang membuat manusia itu berevolusi Kembali ke belakang dan menjadi bodoh itu ya temen-temen Bahwa virus ini gak mengefek sama orang-orang yang memiliki imun atau kekebalan Jadi ada beberapa manusia yang bisa survive Dan juga sebenarnya film ini tuh kayak ngeset Bahwa semuanya start dari awal gitu loh Baik bangsa manusia maupun bangsa kerah Mereka sama-sama start dari awal Untuk membangun peradaban masing-masing gitu Kerah hendak membangun peradabannya sendiri Dengan teknologi yang akan ia pelajari Serta manusia yang survive dan selamat Itu juga hendak membangun peradabannya lagi Memperbaikinya lagi dari awal lagi Dengan ilmu-ilmu yang tersisa Dan peninggalan-peninggalan pengetahuan serta teknologi Jadi kemungkinan di film berikutnya ini nanti Akan diperlihatkan Seberapa maju dan advance-nya dua bangsa ini Bangsa manusia dan bangsa kerah Nanti akan ngikut ya kayak di film franchise Planet of the Apes yang zaman dulu itu Dimana para kerah ini jadi kayak pake baju Jadi bagus lah ya Punya kerajaan sendiri gitu Punya teknologi sendiri Dan aku yakin pasti nanti franchise berikutnya Akan kayak gini Jadi disandingkan gitu dua bangsa ini Bangsa manusia gimana nih Perbaikan teknologinya Apakah bisa membangun teknologi mutakir dan bagus Nah bangsa kerah juga sama Jadi mereka kayak hidup berdampingan Seperti apa yang dicita-citakan oleh si Noah itu Kasih sayang antar kerah Dan konflik keluarga Pasti itu gak akan pernah ketinggalan di film Planet of the Apes ya Dimana memang para kerah ini Selalu mengedepankan rasa kasih sayang Dan bagaimana sih aku bisa menyelamatkan keluarga ku dahulu Baru aku memikirkan diriku sendiri Nah ini selalu ditekankan di setiap film Planet of the Apes Awal-awal mungkin kita agak bingung nontonnya ya teman-teman ya Karena memang seiring dengan berjalannya cerita Baru terungkap satu persatu plot twistnya Cuma yang membuat aku agak rada kesel ya Dengan film ini Di akhirnya tuh kayak langsung di cut gitu ya Ketika para manusia ini berhasil Mendapatkan enskripsi Dengan teknologi yang menghidupkan kembali online satelit Dan menghubungkan telekomunikasi para manusia Di muka bumi Jadi bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dengan satelit gitu Tapi terus langsung di cut gitu ya Padahal kalau itu dilanjut Gimana nih rencana para umat manusia Itu pasti akan lebih seru lagi Makanya tadi selama nonton film ini konfliknya lumayan biasa aja Makanya tadi agak kurang seru sih Kalau menurut aku Karena kan aku membandingkan dengan tiga film sebelumnya Yang memang benar seru banget Jadi kayak gitu sih Ini pendapat jujur dari aku ya Kalau kita punya beda pendapat Bagi yang sudah nonton ya Monggo-monggo aja gak apa-apa sih ya teman-teman Apalagi yang mau aku bahas ya guys Karena memang filmnya ini sederhana banget Konfliknya Nonton sekali Langsung ingat langsung apa Langsung tau Jadi gak berbelit-belit gitu Gak ada plot twist-plot twist Seperti film siksa kubur Atau film-film yang mikir lainnya Gak ya guys ya Jadi ini sangat bagus Dan aku rekomendasiin banget Bagi kalian nih Mau nonton weekend ini ya Libur berapa hari ini Wajib banget nonton Kingdom of the Planet of the Apes Boleh banget bawa anak-anak Maupun bawa keluarga Karena ini filmnya safety Gak ada yang macem-macem Gak ada yang aneh-aneh Dan pasti terhibur banget ya Melihat tingkah laku para kera-kera ini Di layar kaca bioskop Kesayangan Anda Oke teman-teman semuanya Jadi itu ya Sedikit review jujur dari aku Jadi overall Kesimpulannya Jokaster suka gak? Suka Suka banget Ratingnya juga oke-oke aja Cuman ya itu Ceritanya biasa aja Dan konfliknya kurang gerget Dan kurang seru Udah itu aja Tapi selebihnya This is the perfect franchise From 20th Century Studios Oke teman-teman semuanya Itu dia ya Review jujur dari aku Subjektif dari aku Mohon maaf Kalau banyak kalimat kata-kata yang salah Mohon dimaafkan guys Kalau ada pertanyaan Boleh banget komen di kolom komentar Kita diskusi bareng Thank you for watching my videos Dan begitu like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa Bye-bye